Berkali-kali Anda menyatakan kita harus belajar dari sejarah. Sejarah lepasnya Timur-Timur adalah salah satu yang harus kita jadikan pelajaran penting bagi Indonesia. Dan belakangan saya dengar Anda merasa khawatir bahwa peristiwa Timur-Timur akan terjadi juga atau terjadi lagi di daerah lain di Indonesia. Dari mana kekhawatiran Anda ini? Kalian kita lihat seperti Papua hari ini, oke lah mungkin duluan Aceh, kita lihat Aceh itu seperti apa, lalu kemudian muncul Papua seperti apa. Saya mau bilang begini, apa yang terjadi hari ini di Papua, dia mirip-mirip seperti apa yang terjadi dulu di Timur-Timur. Mirip-mirip, bisa Anda kasih contoh? Mirip sekali, gerakan-gerakannya mirip, pola-polanya itu mirip sekali. Ada keterlibatan internasional? Itu sudah pasti, dan saya yakin pemerintah Indonesia pasti tahu itu, cuma belum ada keberanian, belum ada ketegasan untuk mengatakan demikian. Buktinya Timur-Timur dulu kan bilang tidak. Ada yang bilang begini, Timur-Timur tidak akan lepas, tidak akan dilepas karena dia adalah harga diri kehormatan bangsa Indonesia, katanya kan begitu. Bila perlu seluruh tentara Indonesia itu dikirim ke sana biar tenggelam di sana katanya kan. Tapi apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu, apa yang tadi saya khawatirkan tadi itu, seperti Pulau Timur yang ada di dua negara yang berbeda, ini memang harus diperhatikan betul, hati-hati betul. Tidak bisa dianggap remeh. Oke, hari ini mungkin tenang-tenang, tapi kita nggak tahu besok, lusat, dan seterusnya seperti apa. Dan pernyataan-pernyataan pejabat negara, pejabat pemerintah yang dikeluarkan bahwa begini, kan sama seperti dulu mereka keluarkan pernyataan di Timur-Timur, anggap remeh. Mengganggu perasaan Anda ini? Mengganggu. Kenapa saya tidak mengganggu? Karena Anda perlu mengalami juga. Karena kalau seperti ini caranya, saya nggak tahu nanti Ibu Pertiwi nanti jadi apa gitu. Kenapa tadi saya bilang pola-polenya mirip? Seperti peristiwa terakhir kemarin itu, yang penyerangan Koramil itu, kan di Timur-Timur kan juga pernah Valentil itu menyerang. Koramil alas itu. Seluruh senjata dan seluruh tentara yang di Koramil itu habis itu dibantai habis. Karena itu hati-hati. Tidak boleh anggap remeh. Bahwa betul, apa namanya, kasusnya beda. Tapi apa sih yang tidak bisa berubah? Kalau memang itu ada kepentingan terselubung yang tidak kita lihat. Ini sudah Anda suarakan kemana ini? Kita sudah ngomong kemana-mana. Kekawatiran Anda ini? Kita sudah ngomong kemana-mana, tapi siapa yang mau dengar? Responnya begini. Siapa yang mau dengar? Kenapa siapa yang mau dengar? Orang anggap bahwa nggak mungkin katanya. Ya udahlah, YMPT ini kan tugas kita, kewajiban kita, kita mengingatkan. Karena seperti pernyataan-pernyataan para pejawat. Ketika menanggapi, apa namanya, ada yang menganggap diri sebagai presiden di mana, apa segala macam itu. Kan sama seperti itu.